Sempena memperingati Hari Bakti Keimigrasian ke-70, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau menggelar berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan sosial yaitu Sunatan Masal di Masjid Al-Qona'ah Tanjung Pinang. Memperingati Hari Bakti Keimigrasian ke-70, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menggelar rangkaian kegiatan yaitu Upacara Tabur Bunga dan Kegiatan Sosial, seperti yang dilaksanakan pada Kamis 23 Januari 2020. Kegiatan sosial berupa Sunatan Masal di kawasan Masjid Al-Qona'ah Tanjung Pinang. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri Agus Wijaya, Asisten Satu Pemprov Kepri Raja Ariza, Kepala Kementerian Agama Provinsi Kepri serta perwakilan dari Kejati, Polres dan Korem serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengatakan agenda Sunatan Masal ini atas perintah pimpinan pusat dan peran Kemenkumhan di wilayah kerja terus bersilaturahmi dengan masyarakat di manapun tempat bertugas. Dan Asisten Satu Pemprov Kepri mengatakan pemerintah Provinsi Kepri menyambut baik dengan adanya rangkaian kegiatan imigrasi ini. Maka hari ini kita bersama-sama teman dari kemasyarakatan dan imigrasi, sepertinya menjadi satu. Kenapa tidak kita melakukan hal ini yang menurut saya berbeda sekali dengan yang lain-lain. Kita menemukan keberadaan kita memang berlambat dan kita adakan perusahaan masyarakat. Tetapi dengan keterbatasan kita dan pertama yang kita lakukan, maka kami tidak bisa menampungi seluruh permohonan dari masyarakat. Kami saat ini tidak bisa menampung 4 nomoran, sedangkan yang terdaftar 135. Dan insya Allah nanti di ulang tahun kemasyarakatan selanjutnya kita akan berlambat. Alhamdulillah kita, sebagaimana kita rekami bahwa bagaimana kita merasa masal dari misi alfona yang telah kita lamanakan pada sebuah pemerintah Provinsi Kepri tahun 2019. Dan antusiasi menampungi yang lebih besar, bagaimana kita tidak bisa menampungi seluruh permohonan semuanya di dalam perusahaan bagi anda tahu kita datang masyarakat. Alhamdulillah dengan kegiatan di tahun ini, beliau berambil berat insya sih untuk perusahaan negara dan kemasyarakat. Dan beliau menganggap bahwa pemerintahan dan penyelitian tersisa Leputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.